Kembali lagi di Buletin AI News siang, Pemirsa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah bersinergi mendukung MPR RI dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat, khususnya kalangan bilendial. Diharapkan pesan empat pilar kebangsaan ini bisa disampaikan dengan tepat kepada masyarakat, utamanya kalangan bilendial dengan cara yang lebih praktis. Sekretariat Jenderal MPR RI selasa siang menggelar forum tematik Bako Humas MPR RI di Gedung Nusantara 5 Kompleks Senayan, Jakarta. Forum tematik ini mengangkat peran MPR RI dalam memasyarakatkan nilai empat pilar kebangsaan agar terinternalisasi di kalangan milenial. Sekretariat Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah bersinergi mendukung MPR RI dalam upaya mensosialisasikan empat pilar kepada masyarakat, khususnya para milenial. Ini kegiatan Bako Humas ya, yang mengumpulkan seluruh entitas kehormatan, entitas kehumasan, kementerian dan lembaga yang tentu diharapkan dalam kaitannya dengan tugas-tugas MPR dan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung antara kehumasan untuk itu tentu harus melakukan sinergi dengan kehumasan-kehumasan di tempat-tempat lain supaya tugas penting dari MPR untuk mensosialisasikan empat pilar MPR RI juga kepada generasi muda khususnya itu bisa dilakukan secara lebih masif ya sehingga nilai-nilai yang ada, pesan-pesan yang ada dalam empat pilar MPR RI itu bisa sampai kepada para generasi milenial khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktio menambahkan humas pemerintah harus lebih unggul di bidang kehumasan agar pesan empat pilar kebangsaan dapat tersampaikan dengan tepat kepada masyarakat, utamanya milenial dengan cara yang lebih praktis. Jadi Bako Humas ini kan semua kementerian punya, punya biru humas, punya dibawah keseksenan dan kemudian kita membangun konsolidasi kegiatan kehumasan. Humas itu kan fungsinya mendeliver, tidak hanya men-sen, tapi mendeliver supaya pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan kebangsaan dan juga pesan-pesan masyarakat supaya tahu bahwa mereka adalah bagian dari pilar pembangunan. Jadi bangsa ini besar-besar bukan karena pemerintahannya saja, tetapi karena masyarakatnya ikut partisipasi di dalam pembangunan dan kita punya ideologi, dan ideologi ini sangat spesifik yaitu ideologi Pancasila. Termasuk juga kenapa kemudian kementerian lembaga di bidang humas ini aktif, karena memang pola penanaman nilai-nilai itu tidak lagi kayak dulu, penataran, pelatihan, tetapi kita menanamkan nilai-nilai dalam khasanah milenial. Khasanah milenial kan sukanya hal-hal yang praktis, hal-hal yang simple, sederhana. Dalam forum ini juga dikelar diskusi dengan arah sumber Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauzia, dan sejumlah perwakilan dari berbagai lembaga institusi pemerintah. Dari Jakarta, Angelika Defagam, Andrew Arlin, INews, Melaporkan.